Lembah Nirmala Jilid 24. Apakah gurunya itu belum mati juga maka dia pun berpikir lebih jauh. Bisa jadi gurunya yang hampir sekarat dan duduk di kuda kurusnya telah bertemu dengan Kim Tisha di tengah jalan, kecerdikan dan kegagahan Kim Tisha segera menimbulkan rasa terharu di hati gurunya itu hingga sebagai balas jasanya dia wariskan ilmu silat simpanannya itu kepada pemuda tersebut. Ini berarti Kim Tisha pasti mengetahui perbuatan mereka yang terkutuk itu, dia pasti mendapat pesan dari malaikat pedang berbaju perlente untuk berpura-pura mengikat tali hubungan dengan mereka, kemudian setelah kesempatan yang baik tiba, dia akan melaksanakan harapan si malaikat pedang berbaju perlente itu. Dengan termangu-mangu diawasinya Kim Tisha tanpa berkedip, dia merasa seakan-akan malaikat pedang berbaju perlente telah berdiri di hadapannya. Tiba-tiba saja dia merasa bergidik dan mendusin kembali lamunannya. Makin dipikir si pedang perak merasakan persoalannya semakin gawat, dengan wajah berubah hebat akhirnya dan membatin, sudah jelas aku sedang memelihara harimau untuk mencelakai diri sendiri. Mumpung sayapnya belum tumbuh secara utuh, kenapa aku tidak berupaya untuk melenyapkan sekarang juga sehingga akibat yang lebih fatal bisa dihindari lain gumamnya lebih jauh. Ya betul, aku mesti memakai akal untuk memancingnya agar dia membeber dulu rahasia ilmu silat andalannya itu. Kemudian baru membungkamkan mulutnya untuk selamanya. Atau paling tidak nama serta pamorku harus meningkat lebih tenar dan tersohor, lambat laun sekulum senyuman yang susah diduga artinya tersungging di ujung bibirnya, dia mengepal tinjunya kencang-kencang sambil melirik sekejap ke arah Kim Tisya, agaknya sebuah keputusan besar telah diambil. Mendadak segulung desingan angin tajam menyambar lewat dari belakang punggungnya. Ia segera menarik kembali senyumannya seraya membalikan badan seraya tiba-tiba sambil melepaskan sebuah gempuran. Dan balasan orang itu segera mendengus tertahan dan berjongkok ke atas tanah dengan nafas terengah-engah si pedang perak tertawa dingin, tiba-tiba bentaknya lagi dengan suara keras, kau pun harus roboh di tengah bentakan keras sebuah serangan jari tangannya mendadak disodokan ke arah seseorang yang sedang menyergap datang dari belakang tubuhnya. Desingan angin tajam pun menderu-deru di tengah udara, belum sempat ruyung penjang orang itu dipergunakan, tahu-tahu jalan darahnya sudah tersambar serangan jari tangan itu, sepasang lututnya menjadi lemas lalu roboh terjungkal ke atas tanah. Pada saat itulah terdengar Kim Tisya membentak keras, karena ketika putri Kim Hwan mendongakan kepalanya ia saksikan kakek bermuka hitam pekat macam pantat kuali itu sudah jatuh terjungkal ke atas tanah dan roboh terkapar. Wajahnya yang hitam kini berubah jadi pucat ia seperti mayat napasnya terengah-engah dan tak sanggup lagi untuk merangkak bangun sambil tertawa Kim Tisya segera berkata kepada si pedang perak, Su Heng, kemampuanku betul-betul tidak becus, masa setengah harian lamanya baru bisa merobohkan dia si pedang perak segera tersenyum. Kemampuanmu tak jelek kau tahu, kepandaian silat orang ini kelewat tangguh sute yang bisa merobohkan dia dalam setengah jam saja sudah terhitung sangat hebat, sementara di hati kecilnya dia berpikir, bocah keparat ini betul-betul menggidikan hati, bila keadaan seperti ini dibiarkan berlangsung terus, tak sampai setengah tahun kemudian niscaya dia telah berhasil melampaui kemampuanku, tiba-tiba kakek bermuka pantat kuali yang sudah roboh terkapar di tanah itu melompat bangun, kemudian dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya melepaskan babatan maut kelambung anak muda tersebut. Gerak serangannya ini dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, itulah sebabnya di saat Kim Tisya tidak sadar akan datangnya sergapan tersebut. Ujung telapak tangan lawan sudah berada 4 inci di depan perutnya, dalam keadaan begini jelasnya tak berkesempatan lagi untuk menghindarkan diri, terpaksa sebuah pukulan dilontarkan secara tergesa-gesa untuk membendung datangnya ancaman tadi. Belaaam, di tengah benturan dasyat, kakek itu mencelat ke belakang dan tewas seketika, sebaliknya Kim Tisya mundur dengan sempoyongan lalu jatuh berjumpalitan di atas tanah. Dengan wajah berubah hebat buru-buru putri Kim Hwan memburu maju ke muka. Tiba-tiba, jangan bergerak si pedang parak yang berada di belakangnya mementak keras. Disusul kemudian tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat diikuti munculnya bayangan manusia lain dari arah yang berlawanan. Kedua sosok bayangan manusia itu bertemu satu dengan lainnya hampir pada saat yang bersamaan. Belaaam, benturan dasyat segera bergema memecahkan keheningan, kedua belah pihak sama-sama jatuh ke atas tanah. Untuk berapa saat lamanya putri Kim Hwan berdiri termangu-mangu saking kagetnya, menanti kesadarannya pulih kembali si pedang parak telah memayang tubuh Kim Tisya, sementara di atas tanah telah bertambah dengan sesosok mayat. Putri Kim Hwan menjumpai mayat itu tewas dalam keadaan yang mengerikan, ia tak tega melihat lebih jauh dan buru-buru berjalan menghampiri si pedang parak. Ia sadar, orang tersebut berniat menyergapnya dari belakang, untung si pedang parak tiba pada saatnya dan membinasakan orang tersebut. Dalam pada itu, paras muka Kim Tisya kelihatan agak pucat, peluh dingin bercucuran bagaikan air hujan, sewaktu berbicara pun nampak agak kepayahan. Terima kasih Su Heng, aku, aku tidak apa-apa, baru saja si pedang parak hendak berbicara, sorot matanya telah menangkap sesuatu di tengah harna, buru-buru dia melejit ke tengah udara sambil berseru cepat, Kim Sute, perhatikan Nona baik-baik, jangan sampai musuh melukai dirinya, ternyata posisi si pedang besi sangat gawat, musuhnya dari dua kini telah berubah menjadi empat, bahkan semuanya merupakan jago-jago kelas satu dari dunia persilatan yang menyerang dan mendesak terus-menerus secara gencar. Si pedang besi jadi kebuakan dan keteter sangat hebat, posisinya kritis sekali. Untung saja keadaan tersebut segera diketahui si pedang parak hingga dengan cepat dia mengambil keputusan untuk memberi bantuan. Terima kasih Su Heng bisik si pedang besi kepayahan sambil berkata dia lepaskan sebuah tendangan kilat ketubuh seorang musuhnya, dia saat lawan berkelit, dia pun manfaatkan peluang tersebut dengan mengayunkan pedang besinya membacok dua orang musuh yang berada di sisi kiri si pedang parak yang melihat keadaan tersebut segera berpikir. Kalau dilihat tenaga dalamnya yang makin melemah, agaknya ia sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan diri ia menjadi tak tega, maka sesudah melepaskan dua buah pukulan dasyat untuk mendesak mudur si losu dan longgero setengah langkah, buru-buru bisiknya kepada si pedang besi, Sute, pergilah beristirahat, biar aku yang menghadapi mereka di sini, si pedang besi tak sungkan-sungkan, dia segera mengundurkan diri dari arna pertarungan dan mencari tempat sepi untuk mengatur pernapasan. Kepandaian silat dari si pedang parak ternyata jauh melampaui kemampuan si pedang besi, begitu ia terjun ke arna pertarungan, situasi pun seketika berubah serangan musuh yang kencar seketika terdesak balik, maka suatu pertarungan senegit pun segera berkobar. Tampaknya perkut sing pun cukup mengetahui bahwa si pedang parak beserta rombongannya bakal muncul di situ, sadar akan ketangguhan ilmu silat musuh, maka jago-jago yang dikirim ke situ pun boleh dibilang merupakan jago-jago pilihan yang sangat tangguh. Sementara itu Nyo Soat Hang sudah tak sabar lagi menghadapi musuhnya setelah tiga macam ilmu pedang yang digunakan belum berhasil juga mengalahkan si pelajar tersebut. Dalam jengkelnya ia segera membentak nyaring, lalu dengan mengeluarkan ilmu pedang simpanannya Yali Kiam Hoat dia menegur musuhnya habis-habisan. Betul juga, pelajar setengah umur itu segera terdesak mudur selangkah dari posisi semula. Namun Kim Tisya segera mendapatkan kalau gelagat tak beres, sebab ia saksikan pelajar setengah umur itu sejak awal hingga sekarang bolak-balik cuma memakai semacam ilmu pukulan saja untuk membendung serangan pedang Sinona yang gencar. Ini berarti kepandaian sesungguhnya dari orang tersebut belum digunakan sama sekali. Jangan dilihat Kim Tisya orangnya kasar, sesungguhnya dia berhati tajam dan teliti, walaupun hanya melihat sekejap kepandaian lawan, namun ia tahu kalau kung fu yang sesungguhnya dari orang tersebut mungkin masih lima kali lipat lebih hebat dari sekarang. Menyadari kalau keadaan sangat gawat pelan-pelan dia pun berjalan mendekati Nyo Soat Hong, mendadak putri Kim Hwan berteriak sambil menarik muka. Hei, apakah kau tidak akan menuruti perintah abang seperguruanmu dia perintahkan apa tanya Kim Tisya sambil berhenti? Bukankah dia menyuruh kau menjaga aku setelah berhenti sejenak dan menatap pemuda itu tajam-tajam desaknya lebih jauh? Seandainya aku sampai dilukai mereka, apa jadinya suruhlah si pedang besi? Dia pasti lebih tertarik dengan tugas memacam ini ketimbang aku, tiba-tiba putri Kim Hwan berlarian menghampiri si pedang besi So Dun Pin, kemudian dengan wajah berseri-seri serunya, So Dun Pin, cepat katakan, dalam hal manakah Nona itu jauh lebih bagus ketimbang aku. Pertanyaan yang muncul secara tiba-tiba ini kontan saja membuat si pedang besi jadi tertegun, dengan perasaan tak mengerti dia gelengkan kepalanya sambil berkata, soal ini, maaf kalau aku tak bisa menjawab pertanyaanmu itu, sebab belum pernah kupikir ke situ serta melakukan uji perbandingan, putri Kim Hwan mendongkol sekali, serunya kemudian, baiklah, kalau tak sanggup menjawab menyingkirlah agak jauhan, tunggu sampai kau bisa menjawab pertanyaanku itu baru datang mencari aku lagi, ketanggor batunya si pedang besi So Dun Pin jadi sangat terkejut, segera pikirnya, waaah, rupanya tabiat putri Kim Hwan belakangan ini telah mengalami perubahan yang besar sekali, sedikit-sedikit dia lantas marah, sebetulnya apa yang terjadi tapi untuk menarik simpatik gadis tersebut, sambil tertawa segera katanya lagi, terus terangku bilang, tak setitik pun Nona Nyo O bisa menandingi kecantikanmu. Mendengar ucapan tersebut, paras muka putri Kim Hwan yang semula cemberut seketika dihiasi dengan senyuman kembali. Benarkah itu? Kau tidak berbohong tegurnya genit. Kecantikan Nona tiada tandingannya di kolong langit, kalau ada orang mengatakan kau tak cantik, orang itu pasti buta matanya buat apa mesti berbohong. Tapi, setelah berhenti sejenak terusnya lagi, aku sungguh tak habis mengerti, kenapa Nona bertanya begitu? Apakah kau sendiri pun tak tahu bahwa bidadari dari Hayangam pun tak bisa menandingi kecantikanmu? Putri Kim Hwan kembali tersenyum lembut, membuat si pedang besi Soedwan Pin tak mampu menahan diri lagi dan pelan-pelan berjalan mendekatinya. Tampak gadis itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, aku sendiri pun tak bisa mengemukakan apa alasannya, tapi yang jelas hanya dengan bertanya begitu, hatiku baru merasa nyaman sekali, mendadak terdengar Kim Thi Siap berteriak dengan suara nyaring, adik Soed Hong, jangan bertindak gegabah orang itu lihai sekali, cepat mundur, aduh. Ketika Putri Kim Hwan mendungakan kepalanya, dia menyaksikan Kim Thi Siap sedang menarik tangan Nyo Soed Hong sambil melepaskan sebuah pukulan untuk membendung serangan pelajar setengah umur itu. Menyaksikan adegan tersebut, entah mengapa tahu-tahu muncul perasaan kesal dalam hati Putri Kim Hwan, segera pikirnya, betul-betul tak tahu malu, baru bertemu sikapnya sudah begitu mesra, huuh betul-betul manusia biadab yang tidak mengenal tata kesopanan, pelan-pelan dia tundukkan kepalanya dan tak mau menengok ke arah Kim Thi Siap dan Nyo Soed Hong lagi. Melihat kekesalan dan kesedihan yang menyelimuti wajah gadis tersebut, pelan-pelan si pedang besi Soed Won Pin menghampirinya dan menggenggam tangannya yang putih halus itu sambil berbisik, Nona tak usah marah lagi, aku tahu hatimu tak gembira, Soed Won Pin, hampir saja air mati kejatuh bercucuran, ucap Putri Kim Hwan sedih. Ternyata ia tidak melepaskan diri dari genggaman pemuda tersebut, bahkan membiarkan pemuda itu menggenggamnya dengan mesra sebaliknya si pedang besi yang sudah ketanggor batunya dulu, kali ini pun tak berani bersikap kelewat batas sambil menggenggam mesra tangan si Nona, hiburnya, Nona adalah bida dari iang anggun sedang dia, dia tak lebih cuma lelaki miskin yang hidup bergelandangan dalam dunia persilatan, ya benar Putri Kim Hwan mengangguk. Dia cuma seorang gelandangan, kenapa aku harus marah kepadanya si pedang besi hendak mengucapkan sesuatu lagi, namun tiba-tiba dia merasa ada sepasang metu yang dingin menyeramkan sedang mengawasinya tanpa berkedip. Maka dia pun berlagak tetap berbincang-bincang dengan gadis itu secara santai. Padahal secara diam-diam ia mulai melepaskan genggamannya pada tangan si Nona. Ternyata orang yang mengawasinya tidak lain adalah si pedang tembaga, abang seperguruannya, betapapun hatinya tak senang hati, namun dia tidak berani kemukakan di luar, sengaja tegurnya sambil tertawa, apakah suheng kelelahan? Bagaimana kalau aku menggantikan kedudukanmu sambil menggempur mundur seorang musuh? Si pedang tembaga segera menjawab dengan suara dalam, bila sute mempunyai kegembiraan, tak ada salahnya menggantikan kedudukanku ini. Si pedang besi adalah pemuda cerdik, mendengar perkataan tersebut ia merasa makin tak senang hati, namun di luarnya mau tak mau dia mesti berlagak wajar. Padahal sikap permusuhannya pun dari Kim Tisya sekarang sudah beralih pada si pedang tembaga, pikirnya, jelas sudah suheng menaruh maksud tertentu terhadapnya, aku harus berusaha menyusun rencana agar ia membenci dirinya, dalam pada itu si pelajar setengah umur itu sudah berpekik nyaring, suara pekikannya melengking dan mengalun tiada hentinya di tengah udara. Mendengar pekikan tersebut si pedang perak segera berpaling, lalu serunya sambil tertawa dingin, sobat, hebat juga tenaga dalammu, mungkin tiada orang yang bisa menandingi dirimu saat ini sayangkah selalu menyembunyikan kepandayanmu sesungguhnya. HMMM, coba kalau bukan, begitu, aku pasti akan minta pelajaran berapa jurus darimu, buru-buru Kim Tisya melompat mundur selangkah ke belakang, lalu pikirnya pula, orang ini sengaja menyembunyikan kepandayan saktinya, coba kalau suara pekikannya tidak membongkar kemampuannya itu, mungkin si pedang perak pun tak akan mengetahuinya. Boleh dibilang orang ini berbahaya sekali. Aku sebagai orang yang harus menghadapinya mesti bersikap lebih berhati-hati, sementara itu pelajar setengah umur itu mengira Kim Tisya sudah dibuat terkejut oleh suara pekikannya tadi sehingga mundur tanpa sebab. Tanpa terasa dia mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bukankah kau adalah Kim Tisya, manusia yang paling susah dilayani? Bila dipertimbangkan menurut berita yang tersebar dalam dunia persilatan, bukankah aku pantas untuk kau hadapi, berbicara sampai di situ, kembali dia tertawa terbahak-bahak. Kim Tisya terkejut sekali, pikirnya, belum pernah kujumpai orang tersebut, dari mana dia bisa mengetahui asal-usul serta identitasku sejelas ini berpikir sampai di sini, dia semakin menganggap orang ini tak gampang dihadapi diam-diam hawa murninya yang dihimpun dalam telapak tangannya mencapai 10 bagian, maksudnya untuk menghajar mundur musuhnya dalam sekali pukulan kalau bisa. Sementara itu, di luarnya dia berkata dengan tenang, Benar, akulah Kim Tisya, dari mana kau bisa tahu pelajar setengah umur itu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 jangan harap ada persoalan di dunia ini yang bisa lolos dari sepasang metu saktiku, Bukankah saat ini kau sudah menghimpun tenaga pukulanku dalam ujung telapak tangan kalau benar kenapa sahut Kim Tisya dengan kening berkerut. Tiba-tiba dia melontarkan sebuah pukulan dasyat ke depan, tujuannya adalah untuk mencoba kemampuan lawan. Namun dalam melepaskan serangan tersebut gerakan sama sekali tidak menunjukkan titik kelemahan. Pelajar setengah umur itu melirik sekejap ke arahnya, tiba-tiba dia berseri sambil tertawa tergelak, Haaah, 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 bukankah kau ingin mengetahui kekuatan tenaga pukulanku yang sebenarnya? Haaah, 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 coba saksikanlah, sembari berkata ia membungkukan badan sambil melepaskan sebuah pukulan dasyat ke atas batu cadas. Blaaam, batu cadas yang kuat dan berat itu seketika pecah menjadi dua bagian oleh tenaga pukulan tersebut, Bukan cuma begitu bahkan seluruh bagian batu cadas tersebut tidak memperlihatkan bekas celah yang besar, seakan-akan tanpa sebab batu itu patah sendiri menjadi dua bagian. Perlu diketahui, orang yang mampu membelah batu cadas menjadi dua bagian tak sedikit jumlahnya dalam dunia persilatan. Tapi untuk bisa membelah batu tanpa celah dan retakan, rasanya hanya berapa gelintir manusia saja yang mampu melakukannya oleh sebab itu jagoan yang berpengalaman seperti pedang perak pedang tembaga serta pedang besi seketika dibuat terperanjat sekali oleh kejadian ini. Tapi sayang dia bermaksud mempertontonkan kepada Kim Tisya, justru Kim Tisya adalah manusia yang kurang berpengalaman ia hanya manggut-manggut sambil berkata, Ehem, tenaga pukulanmu masih terhitung hebat juga, cukup untuk menghadapi kawanan manusia biasa, tetapi keyakinanku untuk menangkan dirimu tak menjadi luntur karena perbuatanmu itu, ayolah silahkan mulai menyerang. Diam-diam pelajar setengah umur itu merasa terkesiap pikirnya, ternyata Kim Tisya memang manusia yang punya pamor, kenyataannya demonstrasi, ilmu hancurkan bunga melumat batuku sama sekali tak membuatnya keder, mungkin saja ia berilmu jauh lebih hebat dariku karena pendapat tersebut, Tanpa terasa dia pun menilai Kim Tisya dua tiga kali lipat lebih hebat, ia tak berani memandang enteng musuhnya lagi, sambil mendengu serunya, lebih baik kau duluan hawa murninya segera dihimpun dan bersiap-siap melancarkan serangan mematikan. Melihat musuhnya menunjukkan sikap yang begitu serius, dengan cepat Kim Tisya menirukan pula laganya dengan bersikap serius dan menarik napas panjang sembari menantikan datangnya serangan musuh sikap maupun tingkah lakunya ini kebetulan memang mirip sekali dengan sikap seorang tokoh sakti di dalam menghadapi pertarungan sengit, Maka pelajar setengah umur itu semakin mengira musuhnya adalah tokoh silat yang betul-betul tangguh. Ia semakin tak berani bertindak secara gebah, bahkan mengambil takdik musuh tak bergerak, aku tak bergerak, musuh bertindak, aku bertindak duluan. Akhirnya Kim Tisya tak sabar lagi untuk menunggu lebih lama, segera teriaknya keras-keras, Hei, bagaimana sih kamu ini? Memangnya merasa takut karena berbicara, otomatis perhatiannya pun menjadi bercabang. Pelajar setengah umur itu yang segera manfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, mendadak ia membentak keras lalu secara beruntun melancarkan tiga buah serangan dasyat yang seketika menyelimuti seluruh angkasa. Dalam waktu singkat Kim Tisya terjerumus dalam posisi yang berbahaya sekali salah sedikit saja dalam keadaan demikian bisa berakibat hilangnya selembar nyawa. Untunglah di saat yang kritis ya tak gugup, dengan cepat pemuda itu melancarkan serangan dengan jurus kecerdikan menyelimuti empat samudera serta mati hidup di tangan takbir dari ilmu Tai Goan Sinkang. Walaupun dalam keadaan tergesa-gesa dia tak sempat menghimpun tenaga dalamnya, namun dengan mengandalkan daya pengaruh dari ilmu Tai Goan Sinkang yang mahasakti, seketika itu juga pelajar setengah umur itu dibuat terperanjat sehingga buru-buru menarik kembali serangannya sambil melompat mundur. Kim Tisya sendiri pun tidak menyangka kalau ilmu Tai Goan Sinkang mampu untuk menghadapi pelbagai serangan maut yang maha dasyat. Sekarang dia mulai memahami rahasia jurusilatnya sehingga keberaniannya pun makin besar sebaliknya pelajar setengah umur itu sudah menganggap Kim Tisya sebagai musuh yang amat tangguh, begitu mundur ke belakang. Pelan-pelan ia mulai bergeser mengitari arna, setiap satu langkah, gerak langkahnya selalu berubah-ubah bentuknya sebentar langkahnya menyerupai langkah harimau, sebentar berubah lagi menjadi langkah helang. Hanya sepasang matanya yang menatap wajah Kim Tisya tanpa berkedip. Melihat sikap musuhnya itu, sambil tersenyum Kim Tisya segera berkata, kau tak usah menatap wajahku lekat-lekat, ketahuilah aku bukan seorang pria yang berwajah tampan, lalu sambil menuding ke arah si pedang besi, lanjutnya, coba kau lihat, bukankah wajahnya jauh lebih tampan dari wajahku? Mengapa kau tidak mengawasi wajahnya saja? Banyolan yang konyol ini cukup membuat orang lain menangis tak bisa tertawa pun tak dapat. Pelajar setengah umur itu makin terperanjat, apalagi melihat sikap musuhnya yang begitu santai walaupun sedang menghadapi musuh tangguh di depan mati segera pikirnya, dia pasti mempunyai suatu andalan yang meyakinkan, Aku harus bersikpal lebih hati-hati, tanpa terasa serangan dasyat yang sudah siap dilancarkan pun diurungkan kembali pikirnya agak tertegun, aku sungguh tak habis mengerti, gerak serangan apakah yang telah digunakan untuk memusnahkan jurus lima elang mematuk bersamaku tadi? Bila dilihat dari sikapnya yang begitu santai, jelas sudah ia memiliki ilmu andalan yang hebat. Aku tak boleh membiarkan ilmu elangku yang sudah termasur banyak tahun harus hancur di tangannya, semakin dipikir dia makin ragu-ragu untuk melancarkan serangan, sebab meski nama Kim Tisya cukup termasur, namun bila ilmu elangnya sampai berantakan di tangan musuh, bisa jadi selama hidup dia tak mampu mengangkat kepala lagi. Sebaliknya Kim Tisya segera membentak ketika-ketika dilihatnya pihak lawan sampai sekian lama belum melancarkan serangan juga. Hei, kalau toh kau bersungkan-sungkan, biar aku saja yang menyerang duluan, kalau tidak begini, sampai besok pun pertarungan belum tentu bisa dilangsungkan sambil bertekuk pinggang dia melejit ke depan secepat anak panah yang terlepas dari busurnya, sementara dengan jurus kekerasan menguasai jagad dia hajar tengkuk musuh setelah melalui pelbagai pertarungan dan pengalaman, tenaga dalam yang dimilikinya sekarang boleh dibilang sudah meningkat satu tingkatan, tak heran kalau wangin pukulan yang dilancarkan meneru-deru kencang. Dalam pada itu telapak tangan kanannya telah mengancam pula lambung musuh dengan jurus kelembutan bagaikan air dan api. Jurus serangan ini sangat ganas dan mematikan seketika membuat pelajar setengah umur itu terdesak mundur satu langkah. Nyo Soat Hang yang menonton jalannya pertarungan itu kontan saja berseru nyaring, bagus sekali dengan cepat teriakan ini membangkitkan hawa amarahnya pelajar setengah umur di tengah pekihkan nyaring, tangannya yang tergenggam dirubah bagaikan paru elang, lalu sambil melejit ke udara bagaikan seekor raja wali raksasa, dia menerkam ke bawah sambil melancarkan patukan maut. Kim Tisya terlambat menarik kembali tangannya, termakan patukan tersebut seketika dia merasakan lengan itu bagaikan terkena pukulan martil raksasa, hampir saja dia menjerit keras. Kerugian kecil yang dideritanya ini mengakibatkan amarahnya berkobar pula, alis matanya berkenyit, dengan jurus ketenangan menimbulkan awan kabut yang kemudian disusul dengan jurus kedamaian membahagiakan sembilan langit dia terobos masuk ke Bali bayangan patukan pelajar setengah umur itu. Dengan pengalaman berapa kali pertarungan seru, ilmu Tai Goan Sinkang boleh dibilang sudah dikuasai penuh oleh pemuda kita. Tanpa persiapan pun serangan yang dilancarkan bisa memancarkan kekuatan hingga mencapai sepuluh bagian. Ditambah pula tenaga dalamnya telah peroleh peningkatan, ibarat hari maut tumbuh sayap padahal kekatnya susah bagi pelajar setengah umur itu untuk meraba gerak serangannya secara pasti. Dalam suasana bingung itulah cepat-cepat dia mengundurkan diri ke belakang dan menghindar sampai sejauh satu kaki lebih sambil tertawanya Ring Kim Tishya segera berseru, Hei, jangan lari dulu, coba sambut dua buah serangan ku lagi belum habis ucapannya diutarakan, sekali lagi dia mengeluarkan jurus kedamaian membahagiakan sembilan langit untuk memancing perhatian pelajar setengah umur itu. Sementara kepalan kanannya secara tiba-tiba disodokan ke depan dengan jurus hembusan angin mencabut pohon. Pelajar setengah umur yang terdesak hingga mati kutunya itu menjadi nekat tiba-tiba bentaknya Nyaring, Bajingan Cilik, kau berani mempermainkan aku? HMM, aku akan beradu jiwa denganmu. Sambil mengembangkan jurus teretengguh dari ilmu patukan Elang kemalannya secara beruntun dia melancarkan empat buah serangan gencar yang menyelimuti seluruh angkasa. Dengan cepat Kim Tisya melompat keluar dari arna pertarungan sambil teriaknya keras-keras, Hei, apakah kau benar-benar hendak mengajakku untuk beradu jiwa? Tak usah banyak bicara tukas pelajar setengah umur itu sambil mempersiapkan serangan lagi. Satu nyawa dibayar satu nyawa, aku toh tidak mencari keuntungan apa-apa buat apa kau menyalak terus macam anjeng gila, Baik seru Kim Tisya dengan gusar. Bila ingin beradu jiwa, mari kita beradu jiwa, ketahuilah Kim Tisya bukan manusia yang takut mampus, Sambil mengayunkan telapak tangannya dia maju menyongsong datangnya ancaman tersebut. Agaknya kedua belah pihak telah menggunakan selembar nyawa mereka sebagai barang taruhan tiba-tiba nyawa soat hang menjerit lengking sambil menutupi wajahnya. Oh oh oh, kau, kau tak boleh berbuat begitu, apa kau bilang tanya Kim Tisya segera teringat kembali dengan pesan ayahnya maka dengan cepat dia berubah pikiran, Katanya kemudian, ucapanmu memang betul, aku memang masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan, aku tak boleh beradu nyawa secara begini tolol, Sute tiba-tiba si pedang besi berseru sambil menarik muka. Bila kau enggan beradu jiwa, biar aku saja yang beradu jiwa dengannya, kenapa tanya Kim Tisya tertegun? Apakah Su Heng berharap aku beradu jiwa dengannya Sute tak usah menuruti perkataannya, dia lagi kekisela si pedang perak cepat-cepat. Kim Tisya berpaling, ia saksikan semua orang sudah berhenti bertarung, entah sejak kapan ternyata pihak musuh berhasil dipukul mundur, tanpa terasa dia tertawa geli, pikirnya, tampaknya aku benar-benar tolol masa aku tidak merasa kalau semua orang sedang menonton aku seorang bertarung. Kemudian dia berpikir lagi, mengapa si pedang besi harus mengucapkan perkataan semacam ini? Apakah ia benar-benar enggan memaafkan aku? Atau mungkin dia mempunyai maksud tujuan tertentu dengan perkataan itu pelan-pelan sorot matanya dialihkan sekejap sekeliling karena, lalu berhenti pada si pedang tembaga serta putri Kim Hwan. Tampak olehnya kedua orang itu sedang berdiri berdampingan sambil bergurau tiada hentinya, secara jelas dia memahami duduknya persoalan, pikirnya kemudian, yaa betul, rupanya si pedang besi menaruh minat terhadap si Nona, ia menjadi tak senang hati setelah melihat suhengnya bermesrahan dengan pujaan hatinya itu, setelah memahami perasaan si pedang besi yang kalut, seketika itu juga dia memaafkan dirinya. Menanti dia membalikan badan, si pelajar setengah umur itu sudah berkata kepadanya, Sobat, terus terang ku katakan, akulah si Raja Cakarelang. Pemberianmu hari ini tak akan ku lupakan untuk selamanya, sebulan kemudian aku pasti akan mencarimu lagi untuk membayar kebaikanmu ini. Maaf kalau aku harus mohon diri lebih dulu sekarang, selesai berkata, dia segera membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Tiba-tiba si pedang perak berseru keras, Hei, rupanya kau adalah Raja Cakarelang yang termasur itu, aku benar-benar tak habis mengerti kenapa anda bisa berkomplotan dengan pekut sinkun? Bila tidak keheranan mulahkah kau menjelaskan duduk persoalan sebenarnya sudah lama ku kagumi nama besarmu, aku bersedia untuk mengikat tali persahabatan denganmu, tanpa berpaling pelajar setengah umur itu menjawab secara ketus, nama besar pedang perak kelewat tersohor sehingga aku tak berani menerima tawaran itu. Ketahuilah aku bersedia bekerja untuk pekut sinkun karena lima tahun berselang aku pernah menerima bakti kebaikan darinya, karena itu untuk membalas budi kebaikannya aku pun bersedia membantunya satu kali. Coba kau pikirkan sendiri apakah perbuatanku ini salah anda tidak bersalah, baiklah apa salahnya kalau kita bersahabat pedang perak bentak pelajar setengah umur itu sambil berpaling. Kau pun seorang yang cerdik, apakah kau menginginkan aku si Raja Cakarelang sekali lagi mendapat malu selesai berkata, tanpa memperdulikan orang-orang lagi dia beranjak pergi dari situ dengan langkah lebar. Dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan menunggu sampai bayangan punggung orang itu lenyap si pedang perak baru berkata sambil menghela nafas, Sute, kau telah membuat suatu bencana besar, apakim Tisya melompat bangun sambil berseru. Aku telah membuat bencana besar? Aneh, masa dengan mengalahkan dirinya maka aku telah membuat bencana? Lantas bila aku mengalahkan orang lain, apakah hal ini pun merupakan perbuatan yang mendatangkan bencana Raja Cakarelang merupakan tokoh nomor wahid dalam dunia persilatan? Ia sangat memberdakan antara budi dan dendam, bila hutang budi dibayar budi, hutang sakit hati dibayar dengan keji sute, dia pun seorang yang amat menepati janji, satu bulan kemudian dia pasti akan datang mencarimu lagi untuk membuat perhitungan dengan nada tak senang hati. Si Kim Tisya berseru, aku Kim Tisya bukan manusia yang takut urusan, bila semua orang berhati-hati macam begitu, apalah artinya berkelana di dalam dunia persilatan? Kemudian sambil membusungkan dada dia melanjutkan lebih jauh, Su Heng, kau kelewat mengada-ngada. Sekalipun nasibku kurang mujur dan tewas dalam pertarungan itu, toh urusannya bukan luar biasa, paling banter aku hanya minta bantuan Su Heng untuk menguburkan mayatku, sementara itu Nyo Soat Hang sudah menyerbu masuk ke dalam rumah penginapan dan menolong kakaknya Nyo Jin Hui. Berpisah selama beberapa bulan, Nyo Jin Hui nampak agak kurusan, tapi wajahnya tidak nampak letih, malah sebaliknya menambah banyak pengalaman yang berharga baginya. Kim Tisya saling berangkulan dengannya, kejut dan gembira membuat mereka tidak sanggup berkata-kata. Akhirnya Nyo Jin Hui berkata, adikku sudah meningkat dewasa, dulu dia berwatak kurang baik tapi sekarang semuanya telah berubah. Adik Tisya, kau mesti baik-baik menjaganya karena berbuat begitu sama artinya dengan baik kepada kakak angkatmu ini, mengerti? Kim Tisya hanya manggut-manggut tanpa mengartikan lain, sebaliknya Nyo Soat Hang justru telah menganggap keledai sebagai kuda. Dia mengira Kim Tisya bersedia memperistri dirinya, malu dan gembira membuat paras mukanya berubah menjadi merah padam. Menyusul kemudian Kim Tisya pun memperkenalkan semua orang dengan Nyo Jin Hui. Mendengar nama si pedang perak tembagia dan besi, kontan saja Nyo Jin Hui dibuat terbelalak saat inilah mendadak Kim Tisya. Dia teringat kembali akan malaikat pedang berbaju perlente, air mukanya segera berubah menjadi tak wajar, dia merasa bagaimanapun juga peristiwa tragis yang menimpa gurunya harus diselidiki sampai tuntas. Berpikir begitu, dia pun segera menarik si pedang perak ke samping dan bertanya dengan suara rendah, Su Heng, kau pasti lebih mengetahui tentang sebab-sebab kematian Su Hau, harap kau menceritakan segala sesuatunya kepadaku secara jelas, perkataan ini diucapkan dengan nada memerintah. Dengan pandangan tercengang si pedang perak balas menatap pemuda tersebut melihat matanya yang terbelalak lebar, ia segera mengetahui apa gerangan yang telah terjadi sahutnya sambil tersenyum, Sute, mengapa kau berkata demikian? Apakah Sute curiga kalau kematian Su Hau disebabkan perbuatanku tentu saja pikir Kim Tisya di dalam hati? Kalau tidak, mengapa aku tidak bertanya kepada orang lain namun mulut dia tetap membungkam dalam seribu bahasa? Dari perubahan mimik muka pemuda tersebut, si pedang perak segera dapat merabah jalan pikirannya, sambil menarik muka segera katanya lagi, Aku tak tahu siapa yang membuat berita yang bohong ini, benar-benar kejam dan jahat Sute, Coba kau pikirkan sendiri, suhu dia orang tua telah mewariskan kepandaian silat kepada kita semua, budi kebaikannya lebih besar dari bukit. Apakah kita tega untuk mencelakainya? Perkataan tersebut diutarakan dengan nada keras membuat Kim Tisya susah untuk menilai benar salahnya persoalan ini dari perubahan mimik wajahnya. Dengan kepala tertunduk ia berpikir sebentar, Tiba-tiba katanya lagi, terus terang saja watak Suheng memang terbuka dan bisa membedakan mana benar dan mana salah. Mustahil kau bisa melakukan perbuatan diadap seperti itu, tapi, setelah ragu sejenak, katanya lebih jauh, Suheng, bila aku salah berbicara apakah kau bakal marah dengan cepat si pedang perak menggelengkan kepalanya berulang kali, Ujarnya, Suheng tak usah ragu-ragu untuk mengutarakan semua persoalan yang ingin kau katakan, dengan begitu kita bisa membuktikan mana yang betul dan mana yang salah. Justru dengan perkataanmu ini aku bakal sangat gembira, masa harus marah kepadamu sebetulnya perbuatan seorang Suheng yang mencurigai tingkah laku seorang Suheng memang merupakan tindakan yang tak sopan, tapi semua persoalan ini diutarakan sendiri oleh Suhu, sehingga mau tak mau aku harus mempercayainya juga, si pedang perak tersenyum senang, sambil menepuk bahunya dengan penuh persahabatan dia bertanya, apakah dia orang tua menuduh kami kakak adik seperguruan yang menyebabkan kematiannya? Kim Tisya manggut-manggut, mendadak ia mundur selangkah dengan cekatan sekali, kemudian katanya lagi dengan suara dalam. Kata Suhu, semua luka cacat yang dideritanya merupakan hasil karya dari Suheng sekalian. Suheng, benarkah hal ini telah terjadi sembari berkata, dia telah menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya ke dalam telapak tangan. Asal si pedang perak menunjukkan perubahan sikap, maka dia akan segera melancarkan serangan lebih dulu siapa sangka, sama sekali di luar dugaannya si pedang perak sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun setelah mendengar perkataan tersebut. Ia kelihatan tenang sekali tanpa perubahan, yang nampak malah rasa sedih yang dalam, seakan-akan kematian suhunya tiada hubungan sama sekali dengannya dan ia merasa amat sedih karena sudah dituduh tanpa dasar. Bukan cuma begitu, Kim Tisya malah sempat melihat sepasang matanya berkaca-kaca, seakan-akan sedih sekali. Meski dia berusaha untuk mengendalikan rasa sedih itu, namun karena luapan yang kelewat besar membuat perasaan tadi tidak terkendali lagi. Menyaksikan keadaan seperti ini Kim Tisya menjadi beribah hati, walaupun di luar tak berkata-kata, namun dia merasa pertanyaan yang diajukan terlalu berlebihan. Tak mungkin suhengnya melakukan perbuatan serendah itu selang berapa saat kemudian, senyuman hambar kembali pulih di wajah si pedang perak, tapi Kim Tisya amat menyesal. Terdengar ia berkata, kecurigaan sute memang tanpa dasar, walaupun aku tidak melakukan perbuatan terkutuk itu namun aku pun tidak menyalahkan dirimu sebab kesadaran suh waktu itu kabur, sehingga apa yang diucapkan pun akan kabur pula kedengarannya, bukankah begitu sute bila seseorang sudah mulai kabur kesadarannya, seringkali apa yang diucapkan memang tanpa berpikir secara sungguh-sungguh. Mendengar perkataan itu mendadak Kim Tisya seperti memahami akan sesuatu segera teriaknya keras-keras, yaa benar, waktu itu suhu sudah menderita pelbagai luka yang parah, kesadarannya kabur, tentu saja apa yang diucapkan tidak muncul dari hatinya yang tulus. Yaa, akhirnya aku berhasil juga memahami akan hal tersebut, ia segera menepuk bahu si pedang perak kuat-kuat, lalu sambil mengawasinya dengan pandangan minta maaf, dia berkata, Suheng, aku telah salah menuduhmu, dengan cepat si pedang perak mengjeleng kepalanya berulang kali, sahutnya, kita adalah sesama saudara sendiri, sekalipun sudah terjadi kesalahan paham, bukan berarti sudah mencapai tahap keretakan habis berkata begitu, kerisauan yang semula menghiasi wajahnya pun hilang lenyap seketika. Kim Tisya seberat berseru lagi dengan girang, Bagus, bagus sekali, kita bisa bekerja sama secara baik sekarang. Terus terangku bilang, sebelum ini aku selalu merasa curiga dan tak pernah tenterang bila berada bersama Suheng sekalian, untung saja Sute masih berotak terang seru pedang perak cepat. Kalau tidak, bila kau menyerangku secara tiba-tiba dari belakang, aku tak tahu bagaimana mesti menghindarkan diri begitulah, sambil bergurau mereka menelusuri jalan raya dan tiba di depan rumah penginapan Liong Pia. Rumah penginapan Liong Pia merupakan rumah penginapan yang terbesar di kota tersebut, selain perlengkapannya sangat bagus dan mewah, banyak pula tamu yang menginap di situ. Dengan tak bosan-bosannya si pedang tembaga menuturkan asal-usul penginapan tersebut kepada Putri Kim Hwan dengan niat menarik simpatiknya, hal ini membuat si pedang besi yang merasa tercampak jadi mendongkol dan timbul kesan jelek terhadapnya. Kim Tisha, Nyo Jin Hwi serta Nyo Soat Hang pun memperhatikan perlengkapan di rumah penginapan Liong Pia dengan seksama. Hanya si pedang perak seorang yang mendongakan kepalanya mengawasi sesuatu benda tanpa berkedip Sebetulnya benda itu tidak aneh atau istimewa, karena tak lebih hanya selembar kain yang bertuliskan rumah penginapan Liong Pia. Tapi justru karena kesederhanaan dan kelumrahan itulah membuat orang-orang yang lain pun turut memperhatikan benda tadi Si pedang besi segera berseru tercengang lebih dulu, disusul semua orang pun dibuat ternyata di atas kain panjang itu tertera beberapa huruf yang bertuliskan, Nirmala No.10 menantang 9 pedang dari dunia persilatan untuk berduel, oleh karena tulisan itu tertera di balik kain yang bertuliskan rumah penginapan Liong Pia, Maka selain si pedang perak yang teliti, lainnya hampir tidak menduga ke situ sambil menarik wajahnya si pedang perak bergumam, Nirmala No.10, Nirmala No.10, rasanya tidak mirip nama manusia, juga tak mirip sesuatu julukan. Lalu sebagai lambang apakah itu sejak terjun ke dalam dunia persilatan, belum pernah ia menjumpai peristiwa seaneh dan serumit hari ini, begitu rahasia dan misteriusnya hingga ia tak mampu memecahkannya. Dengan senyum di kulung si pelayan muncul dan siap mengatakan silahkan masuk to'aya namun sebelum perkataan mana sempat diutarakan keluar, mendadak si pedang perak melompat maju ke depan, mencengkeram bahunya dan bertanya, siapa yang menulis tulisan tersebut pelayan itu mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arah tulisan tadi, dia agak tertegun sejenak lalu sahutnya tergagap, hamba, hamba sendiri pun tidak tahu, si pedang perak yang sudah terbiasa menilai seseorang dari perubahan mimik wajahnya segera tahu kalau pelayan itu tidak berpura-pura, maka sambil melepaskan dirinya dia berkata, baiklah, malam ini aku akan menginap di sini lekas siapkan tujuh buah kamar kosong dan segera beritahu kepada pembantu lainnya agar menurunkan kain tersebut, mengerti pelayan itu mengiakan dan segera beranjak pergi, tak lama kemudian ada orang yang mendaki ke atas atap rumah serta mengganti kain tersebut dengan kain lain sementara semua orang sudah memasuki kamar masing-masing, hanya si pedang perak seorang dengan perasaan yang begitu berat dan hati yang tidak tenang keluar dari penginapan duduk di rumah makan di seberang jalan sambil memperhatikan setiap orang yang masuk keluar di dalam rumah penginapan tersebut tunggu punya tunggu akhirnya muncullah seorang lelaki setengah umur bercambang lebat dari balik rumah penginapan begitu keluar dari penginapan orang itu langsung bergabung dengan dua orang lelaki kekar yang muncul dari arah depan lalu mereka bersama-sama menuju ke jalan raya diam-diam si pedang perak tertawa dingin setelah menanyakan dengan jelas kamar tinggal lelaki setengah umur itu dia balik kembali ke rumah makan di seberang jalan dalam pada itu Kim Tisya dengan perasaan gembira berbincang-bincang dengan Nyo Jin Hui di kamarnya sampai dia merasa tak ada persoalan yang dibicarakan lagi pemuda itu berpamitan untuk kembali ke kamar sendiri baru saja pintu kamar dibuka tiba-tiba terandus bau harum semerbak berhembus keluar dari balik kamarnya sewaktu diperhatikan lebih seksama ternyata orang itu adalah Putri Kim Huan dia mengira telah salah memasuki kamar dengan wajah bersemuh buru-buru minta maaf sambil berniat meninggalkan tempat tersebut siapa tahu Putri Kim Huan segera maju ke depan menghalangi jalan perginya seraya berkata jangan pergi dulu ada berapa persoalan ingin ku tanyakan kepadamu dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Kim Tisya berkata katakanlah kau harus menjawab dengan sejujurnya aku bisa mengetahui bohong tidaknya perkataanmu dari perbuahan mimik wajahmu itu melihat keseriusan Sinona Kim Tisya pun berkata dengan wajah sungguh-sungguh aku tak tahu persoalan apakah yang ingin kau tanyakan tapi aku tahu tak mungkin aku dapat mengelabungi dirimu agaknya Putri Kim Huan juga tahu kalau pemuda tersebut adalah orang jujur dia manggut-manggut setelah mendengar perkataan tersebut sahutnya baiklah aku ingin bertanya kepadamu apakah kau ingin menjadi seorang pembesar tidak ingin rupanya kau belum mengetahui keuntungannya menjadi seorang pembesar sehingga tak ingin menjadi pembesar padahal setelah menjadi seorang pembesar maka segala keinginan akan terpenuhi seperti misalnya menginginkan rumah tinggal yang berbentuk bagaimana ingin mencicipi hidangan seperti apa semuanya bisa terpenuhi dalam waktu singkat kehidupan seperti itu jelas jauh berbeda dengan kehidupan sebagai gelandangan yang tiap hari luntang lantung kesana kemari di bawah hujung kilauan senjata setelah berhenti sejenak dengan mempertegas ucapannya dia melanjutkan apalagi jika kau mempunyai banyak anak buah andai kata kau mempunyai kesulitan maka kau tak perlu maju untuk mengerjakan serta menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik di samping itu masih banyak lagi kenikmatan yang bakal kau alami kenikmatan yang mimpi pun belum pernah kau bayangkan kau, sambil menggelengkan kepalanya Kim Tisha memotong perkataannya yang belum selesai di ucapkan itu aku adalah seorang yang bernasib buruk pada hakikatnya aku tak ingin menjadi seorang pembesar untuk mencari kenikmatan hidup terus terang saja aku bilang kehidupan semacam ini pun sudah cukup membuat hatiku puas dan bahagia selesai berkata dia segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak sikap maupun tingkah lakunya jelas menunjukkan sifat jantannya yang amat perkasa dengan termangu putri Kim Hwan menikmati pemuda tersebut mungkin kejantanan serta keperkasaan lelaki inilah yang menjadi daya tarik bagi dirinya lelaki tampan yang lemah lembut sudah sering dijumpai di dalam istananya oleh sebab itu kekasaran dan sifat acuh-ta'acuh yang diperlihatkan Kim Tisha segera menimbulkan rasa ingin tahu baginya perasaan yang membuatnya ingin selalu berada di sampingnya ia berkata kemudian aku mengerti kau adalah seorang silat yang kasar dari dulu hingga sekarang orang silat memang susah bergaul dengan orang sastra kalau orang sastra lebih bercita-cita mencari pangkat dan kehidupan yang tenang maka orang silat hanya ingin mencari kekuasaan dan daya pengaruhnya terhadap suatu lingkungan ia berhenti sejenak untuk tertawa genit lalu sambungnya lebih jauh aku tebak aku pasti berkeinginan menjadi seorang jenderal bukan? di atas jenderal masih ada kaisar padahal aku paling tak sudi bertekuk lutut di hadapan orang lain bagiku lebih baik kepala dipenggal daripada tunduk di bawah perintah orang lain sambil mencibirkan bibirnya dan mengerling kemas ke arah pemuda tersebut Putri Kim Huan berkata lebih jauh kau adalah seorang yang bersemangat sudah barang tentu kau tak sudi bertekuk lutut di hadapan orang lain tapi bila ku tawarkan kedudukan seorang jenderal yang tidak teringat oleh siapa saja apakah kau pun bersedia untuk menerimanya aku tentu akan menyanggupinya secara terpaksa sahut Kim Tisya cepat tiba-tiba dia teringat akan sesuatu sambil tertawa terbahak-bahak lanjutnya apa sih artinya mengobrol tanpa dasar semacam ini? apakah kau kelewat menganggur sehingga khusus datang kemari mengajak ku kongkau aku tak pernah berbicara tanpa dasar kau jangan menuduh orang secara sembarangan seru Putri Kim Huan sambil menggelengkan kepalanya berulang kali dan membelalakan matanya yang lebat Kim Tisya kembali berkata wah, kalau begitu aku telah salah berbicara? baik, baik, anggap saja aku memang salah berbicara kalau begitu aku ingin bertanya lagi benarkah di dunia ini terdapat seorang general berkuasa penuh yang tidak usah tunduk di bawah perintah seorang kaisar asal kau bersedia mungkin saja hal seperti ini akan segera terwujud oh 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 Kim Tisya makin tertegun untuk sesaat dia tak habis mengerti dengan jawaban itu sehingga tak tahan dia berkata lebih jauh aku hanya seorang manusia kasar yang bodoh dan tak berguna bila dibicarakan siapa saja tak akan percaya bahwa manusia goblok semacam aku bisa menjadi seorang general hei, kau anggap aku seorang bocah berumur 3 tahun yang bisa dibohongi semaunya sendiri menarkah kau tidak memahami maksud perkataanku ini? atau mungkin kau cuma berlagak pilon ucap Putri Kim Huan dan kemudian sambil menghela nafas sedih dengan perasaan keheranan Kim Tisya mengawasi dirinya sampai detik ini dia belum juga memahami apa yang telah terjadi Putri Kim Huan mempertimbangkan berapa saat akhirnya dia memberanikan diri berkata baiklah, kalau toh kau tetap tak mengerti biar ku buka persoalan ini sejelas-jelasnya semenjak ketiga orang panglima perak liong kau dan aku tewas secara mengenaskan aku selalu berharap bisa menemukan seseorang yang pantas untuk melindungi pulang ke istana setelah kulihat ilmu silatmu bagus orang pun jujur dan setia maka aku bermaksud hendak mengundangmu oh 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 oh, tidak bisa, tidak bisa bagaikan tersengat tusukan jarum yang tajam Kim Tisya melompat ke udara sambil berkau-kau keras bagus, bagus sekali rupanya kau hendak menyuruh aku menjadi budakmu betul-betul mencengkelkan hati rupanya setelah berbicara setengah harian lamanya kau hanya bermaksud menyuruh aku melakukan perbuatan yang memalukan seperti ini siapa sih yang akan menyuruhmu menjadi budak HMMM, kau jangan sembelarangan berbicara seru putri Kim Hwan tak senang hati Kim Tisya mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak haaah, 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 jadi kau belum mau mengaku juga? kau anggap aku belum cukup paham dengan sikap ketiga orang manusia raksasa dulu terhadapmu HMMM, rupanya kau sedang mempermainkan aku selama ini makin berbicara dia merasa semakin mendongkol suara pembicaraannya pun makin lama semakin keras serunya lebih jauh, aku masih mengira di dunia ini benar-benar terdapat pekerjaan yang begitu enak rupanya kau hendak menyuruh aku menjadi seorang budak putri Kim Hwan menjadi tertegun dan membungkam dalam seribu bahasa ibaratnya seorang pelajar bertemu tentara biar ada alasan pun susah diterangkan hingga jelas keadaan Kim Tisya setelah mengumbar hawa amarahnya tak jauh berbeda seperti seekor kerbau bengis bukan saja hal mana menggetarkan perasaan putri Kim Hwan bahkan mengejutkan pula segenap penghuni rumah penginapan tersebut mula-mula Nyo Jin Hwi bersaudara yang muncul lebih dulu sambil membujuknya agar meredakan hawa amarahnya disusul kemudian si pedang tembaga serta pedang besi pun turut melerai dengan suasana semacam ini tentu saja putri Kim Hwan yang merasa paling rikruh dan serba susah untung saja si pedang besi berhasil menjadi penengah yang baik dengan meninggalkan sedikit harga diri kepadanya tapi atas kejadian tersebut gadis itu pun mengunci diri di dalam kamar dan menangis seorang diri Nyo Jin Hwi pun tak tega menyaksikan kemurungan dan kesedihan yang mencekam perasaan gadis cantik itu ia segera maju ke hadapan Kim Tisya dan berkata dengan serius adik Tisya kau benar-benar keterlaluan paling tidak kau mesti mengalah terhadap kaum wanita coba bayangkan sendiri betapa sakit hatinya dia setelah kau hadapi secara begini kasar ayo cepat pergi meminta maaf kepadanya seingatnya kakak angkatnya ini sejak awal perkenalan hingga sekarang belum pernah mebelai orang lain tapi sekarang ternyata menyalahkan pula dirinya kejadian tersebut kontan saja mencengangkan hati Kim Tisya namun dia sudah menganggap Nyo Jin Hwi sebagai saudara angkat sendiri karena itu dia tidak membantak tetapi mengiakan berulang kali